Saya akan mengajak Anda untuk terlebih dahulu mengenal tools-tools yang ada di indescent CS4 ini karena tools ini nantinya yang akan membantu kita dalam membuat sebuah layout nah ini adalah toolsnya, disini terbagi 4 ya, yang biasanya kita akan gunakan itu ada 4 disini ada selection tools ya, ada selection tools, kemudian disini ada drawing dan type tools ya, ini ada drawing dan type tools kemudian yang ketiga disini ada polygon transformation tools ya, disini ada sub-subnya kemudian terakhir ada modification dan navigasi kita lihat di atas, di selection tools ini ada 2 icon ada 1 disini ada selection tools ini kegunaannya untuk menyereksi objek yaitu baik itu text maupun gambar ya kemudian yang kedua ada direct selection tools ya kalau kita klik mouse kita disini dan kita tahan maka disini ada 2 yang satu ini gunanya untuk menyeleksi bagian dalam objek untuk proses editing ya ini kemudian yang kedua itu adalah position tool yaitu gunanya untuk menyeleksi dan mengatur posisi objek ya kemudian yang kedua ada drawing dan type tools ya, disini ada beberapa ya, ada 6 ada 6 nya ada sub sub nya lagi, nah kalau klik disini ini adalah pen tool ya, pen tool ini ada sub sub nya lagi, yaitu ada add answer point tool, ada delete answer point tool, ada convert direction point tool ya, nah kalau pen tool sendiri itu kegunaannya untuk menggambar objek dengan menggunakan pen pad ini ya, pen pad ini ya, jadi kalau kita klik ini, kemudian kita membuat gambar seperti ini ya, ini kegunaannya pen tool ya, bisa kita modifikasi seperti ini seperti ini ya, kemudian ada juga add answer tools ya, ini untuk kegunaannya untuk menambah titik answer pada sebuah path, jadi disini kita bisa tambahkan kemudian kalau kita klik lagi ada delete answer point, ini untuk kegunaannya untuk menghapus titik answer tersebut disini kita bisa hapus satu-satu, kalau kelebihan kemudian ada convert direction point tool ya, untuk mengubah sudut lengkung dari sebuah path menjadi sudut lancif ya oke, kemudian yang kedua adalah type tool ya type tool ini ini kegunaannya untuk membuat frame text ya, jadi kalau kita klik disini kita bisa membuat sebuah text disini ya dan kita bisa ubah jenis font nya terus kemudian size nya slidding nya kemudian ada kalau kita klik disini ada type on a path tool ya, disini ini membuat frame text pada path ya, jadi kita mengelilingi ya, mengelilingi text mengelilingi frame ya oke kemudian ada smooth tool ya ini ada pencil tool ya, maksud saya pencil tool yaitu untuk menggambar dengan goresan pencil ya, kegunaan untuk menggambar seperti ini untuk menggambar kemudian ada line tool ya, ini untuk membuat garis ya seperti ini kemudian ada rectangle frame tool, membuat frame kotak ya yang kita bisa isi dengan tulisan nantinya kemudian di bawahnya lagi ada rectangle tool ini untuk membuat gambar objek kotak, ada juga ellipse tool, ada juga polygonal ya, ini kalau ellipse tool untuk membuat bulat bulat poligonal untuk membuat bintang atau yang poligonal nya seperti ini kemudian yang ketiga tools polygon transformation tools ya, disini ya ini dia ini dia ini kegunaannya untuk merotasi gambar ya kemudian yang nantinya kita akan sering gunakan adalah tools ini yaitu free transform tool ya, ini nanti untuk memperkecil dan memperbesar sebuah objek ya, ini nanti akan sering kita gunakan kemudian ada gradient swat tool ya, ini ini juga mungkin nanti kita akan gunakan kemudian ada gradient feeder tool, ini nanti kegunaannya untuk membuat gradasi warna dengan rata belakang objek ya kemudian yang terakhir adalah navigation ya, navigation dan modification tools ya, ini dia ini bisa kita buat untuk warna mengambil warna sampel warna ini untuk menggeser-geser layout dan ini untuk memperbesar zoom in zoom out nya ya itulah tools-tools yang nantinya kita akan sering gunakan pada layout layout disini ya di indescent ini